Kita juga akan memperbarui informasi menarik apa yang terjadi di Makassar sudah ada Firda. Firda silahkan informasinya. Ya Yohana dan juga pemirsa, ini juga dari Biro Makassar terdapat dua informasi. Informasi pertama ini dua mobil terlibat kecelakaan di Biro Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa tersebut, satu orang polisi ini terjepit di badan kendaraan. Sebuah mobil boks pengangkut uang berpenumpang tiga orang terlibat tabrakan adu banteng dengan mobil bus antar daerah di jalan poros perintis kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa tersebut, Biro Dadesmon Rupa Palamba yang merupakan pengawal pengisian uang di mesin ATM dan seorang penumpang berikut sopir terjepit di badan mobil. Sementara, seluruh penumpang mobil bus antar daerah selamat dan hanya mengalami shock dan telah diantar ke lokasi tujuannya di Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Setelah berhasil dievakuasi, Biro Dadesmon dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Makassar. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas Polrestabes, Makassar. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya ini terkait dengan gunung api lewotobi laki-laki di Kabupaten Ores Timur, Musa Tenggara Timur yang sampai saat ini masih melontarkan lava sebanyak 44 kali. Aktivitas guguran lava gunung api lewotobi laki-laki di Kabupaten Polrestabes masih mendominasi aktivitas vulkanik dalam kondisi status gunung siaga. Lontaran guguran lava panas sejauh 3,7 km ke arah utara dari puncak gunung. Dari arah utara timur laut gunung, tepatnya di desa Nurabelet, terlihat jelas guguran lava yang mengalir dari kawah gunung. Warga diminta tetap siaga. Lontaran ancaman erupsi masih terus terjadi akibat magma sudah dipermukiman di permukaan kawah. Demikian informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta, Johana. Baik, terima kasih Firda atas informasi Anda dari TV One Biro Makassar dan tadi juga sudah ada Danita menginformasikan dari TV One Biro Jogjakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.